Intro Ahmad bin Isa di dalam kitab ini ya Yang punya nanti di rumah Pada halaman ke seratus Saya sudah pengeri nih Pada halaman ke seratus dua puluh tujuh Dikatakan Ini kitabnya kitab abad ke enam hijriah Ada pun Ahmad al-Abah Yang disebut juga Ahmad bin Isa Maka keturunannya ada dari tiga anak Muhammadun Abu Ja'far bin Rai' Yang pertama adalah Muhammad Abu Ja'far Di kota Roy di Iran Wa Ali bin Ramallah Dan Ali adanya di Ramallah, Palestina Wal Hussein Afibuhu bin Naisaburo Dan Hussein yang nanti dia punya keturunan di Naisaburo Anak Ahmad bin Isa Ini cuma tiga Tidak ada anaknya namanya Ubed Ini kitab dikarat oleh seorang ahli sunnah wal jamaah Namanya Imam Pak Razi Yang juga mengarah kitab Tafsir Mafatihun Zaid Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa Salam sejahtera untuk anda semua Salam persaudaraan dari kami Itu tadi sahabat-sahabatku sekalian Potongan ceramah dari K.H.J. Imaduddin Usman Al-Bantani Yang membacakan salah satu kitab Yang dijadikan rujukan penelitian Nasa Ba'alwi Sederhananya dari apa yang beliau sampaikan Seandainya tokoh yang disebut sebagai luluhur ma'alwi itu ada Sebagai yudhuriah Nabi Tentunya pada kitab abad ke-6 itu sudah dicatat Nyatanya tidak hanya tiga nama anak Dari Imam Ahmad yang dicatat Tidak ada nama Mubaytillah Dan dari sini kemudian dikomparasi kepada kitab-kitab yang lain Terkait dengan video tadi Nampaknya sudah banyak yang meng-uploadnya Saya hanya memberikan gambaran saja Dan inti yang ingin saya sampaikan kepada anda adalah Apa yang diharapkan oleh dua orang profesor Yaitu Prof. K.H.J. Aisikam dan Prof. K.H.J. Mukri Aji Yang mengharapkan K.H.I. Imaduddin ini menjadi pemikir muslim kelas dunia Ternyata K.H.I. Imad juga berusaha ke arah sana Dengan mempublikasikan karya beliau terkait dengan lesap ini Dalam jurnal ilmiah Sebagaimana yang pernah kami tayangkan Sampai-sampai juga Website Pondok Pesantren beliau bisa diakses Menggunakan sejumlah bahasa ya Bukan hanya bahasa Indonesia Bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Jerman Dan beberapa bahasa lainnya Dan baru-baru ini Sahabat-sahabat sekalian Jurnal ilmiah Atau buku terkait dengan nasab dalam bentuk digital Yang beberapa waktu lalu sudah saya sampaikan kepada Anda Ternyata Alhamdulillah juga dimuat dalam situs berbahasa Arab Yaitu Maktabah Nur Kilasannya saya perlihatkan kepada Anda Seperti tampak di layar Ini adalah membuktikan bahwa Ia tentu bukan hanya kesungguhan Atas dorongan dari dua orang profesor dan para kia yang lain Ini menunjukkan juga kualitas dan kapabilitas beliau di dalam medalaah Kitab-kitab Di dalam medalaah Nasab secara khusus Nasab alwi Walaupun tentu saja di dalam pendalaahan ini Tidak lepas dari Rintangan-rintangan Kalau saya sederhanakan Para penentang kia imat Yang sebenarnya juga menjadi pelecut ya Walaupun kadangkala bahasanya sangat berlebihan Dengan merendahkan kia imat Dan orang-orang yang sefrekuensi dengan beliau Dengan mengatakan tidak beradab Tidak berimu Bahkan disebut kamfret dan sebagainya Itu adalah pelecut lah Walaupun tidak sepantasnya itu disampaikan Mereka sibuk dengan mencari-cari Kesalahan di luar kontekstualnya Tapi kia imat melaju Dengan tenang Ini yang patut disyukuri oleh kita semua Bukan karena Umpaknya saya satu frekuensi tidak Kalau memang karya itu diterima oleh dunia Soal benar-benar pelaknya Hal yang biasa diulik-ulik nanti Oleh para peneliti yang lain Tetapi dalam koridor ilmiah Itu hal yang wajar saja Sehingga keilmuan itu berkembang Jadi yang menurut saya patut disyukuri Juga dibanggakan Sebuah karya yang kemudian Menjadi fenomenal Dan bukan hanya sekedar fenomenal Tetapi merubah Cara pandang orang berpikir Khususnya terkait dengan nasabah alwi Dan apalagi Karya itu sudah Dipublish melalui jurnal ilmiah Yang kemudian Juga dipublish Oleh media yang menerbitkan secara digital Atau menginformasikan sejarah digital Buku-buku penelitian Di antaranya Maktabah Nur Salam hormat Dan salam salut saya Kepada Harapan dua orang profesor Yang ini profesor Hikam Dan profesor Mukri Aji Terkait dengan Apa yang digunakan oleh Kiai Imad Tentu inilah Anak tangga yang telah ditempuh Kita support Dan terkait dengan Diskursusnya Satunya Tetap kita kawal Pada koridor ilmiah Jangan ke yang lain Biarlah di antara mereka Yang tidak sejalan Terus melemparkan Kata-kata yang tidak sepantasnya Janganlah dilawan pula Dengan kata yang tidak sepantasnya juga Kalau dilawan dengan kata yang sama Apa bedanya kita dengan mereka Anggaplah itu sebagai Pelecut penyemangat Untuk mendunia Kurang lebih seperti itu Mohon maaf jika ada kegeliruan Salam hormat kepada semuanya Semoga kita Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dijadikan orang-orang Yang berpikir objektif Berpikir jernih Dan ingin selalu mengetahui Sesuatu yang baik Dan menyebarkan pula Sesuatu yang baik itu Mohon maaf jika ada kegeliruan Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!